Hai, hari ini aku bawa berita baik buat kalian karena Vortex Series bakal rilis keyboard dengan layout 65% dan mounting gasket yang beneran gasket Apa memang sebagus itu? Langsung saja kita bahas Secara bentuk keyboard ini mirip sama keyboard favoritku yaitu Zoom 65 dengan total 66 keys serta 1 knob di bagian atas kanan Di antara tombol Fn dan Arrow kiri diberikan 2 lampu indikator Yang atas fungsinya sebagai indikator koneksi Menyala warna putih ketika mode dongle 2,4 GHz dan akan berganti warna merah di mode Bluetooth Untuk LED indikator di bawah fungsinya sebagai indikator baterai Jujur ini improve banget dibanding kebanyakan keyboard atau bahkan keyboard Vortex sebelumnya yang masih menaruh indikator baterai di tombol kontrol Untuk knobnya sih gak begitu di upgrade tapi bahan yang dipakai tetap berasa solid dan mantep saat digunakan Selain itu, build quality juga gak di upgrade Total berat dari keyboard ini cuma 650 gram Sayang aja gitu, build qualitynya tidak se-premium tampilannya Pada bagian depan case terdapat input type C, switch Mac to Windows, switch koneksi serta slot untuk menaruh dongle 2,4 GHz Aku sih setuju sama keputusan Vortex dengan memindahkan tombol switch dan slot dongle ke bagian depan Jadi lebih mudah digapai dan digunakan Selain itu, pada bagian depan juga terdapat logo Vortex series yang kecil Cuma agak maksa penempatannya Pada bagian bawah case si polos Sisa 4 buah rubber fit dan hack adjustment Jujur aja, menurutku bakal lebih bagus kalau keyboard ini dibikin tanpa hack adjustment seperti VXT 5 Pro Karena dengan begitu ruang flex di keyboardnya akan lebih luas Nah mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian GT65 flex gak sih? Aku bisa bilang ini adalah keyboard lokal paling flex yang pernah aku pegang Dengan catatan kalian harus melepas case foamnya Kalau gak dilepas, ruang flexnya jadi berkurang dan keyboard ini jadi kurang flex Setidaknya walau dipasang case foam pun typing feelnya tetap soft Jadi kalau kalian pengen flex ya tinggal lepas case foam Kalau pengen suara lebih padat dan ngerasa typing feel empuk aja udah cukup Bisa pasang case foamnya Aku rasa Vortex series udah belajar dari kesalahan sebelumnya Karena gasket di GT6 dan GT8 emang gak berasa gasket Feelnya tetap keras kayak Treymon Positifnya lagi kita gak perlu beli PC plate secara terpisah Karena plate bawaan GT65 sudah menggunakan bahan polikarbonat Gasket yang digunakan pun sudah berbahan poron dengan total 6 gasket pada case atas Dan 12 gasket di case bawah Kalau kita bongkar keyboardnya, kalian bakal notice kalau GT65 sudah menggunakan drboard untuk port type C dan toggle switch Ini jadi salah satu alasan kenapa GT65 bisa flex dan flexnya tuh rata dari ujung kiri ke ujung kanan Yang menarik adalah kita bisa melihat bahwa knobnya ini terpisah dari PCB keyboard Jadi knob di GT65 punya PCB sendiri yang dihubungkan menggunakan kabel JST ke PCB utama Feelingku sih supaya di saat ngetik knobnya gak ikut naik turun Di beberapa keyboard gasket yang menggunakan knob Ketika nge-flex knobnya ikut flex juga Jadi aneh gitu Bener-bener deh, Vortex mikirin sampe hal sesimpel itu Satu lagi yang menarik nih Stabilizer bawaan keyboard ini sudah menggunakan Durock V2 Kalau kalian beli sendiri harganya sekitar 100 ribuan Tapi udah include di GT65 Sebagai stabilizer bawaan tentu gak ada lawan Apalagi untuk keyboard lokal di range harga 1 jutaan Terbaik deh Sayangnya sih step Durock stemnya belum pre-clip Jadi harus dipotong manual gitu Harapanku nanti versi finalnya udah di-clip Jadi kita gak perlu potong manual Masalah foam-foam juga lengkap Kita diberikan cash foam serta platform yang tebal Bahkan pada GT65 kita dikasih switch foam Rasanya keyboard ini memang dibuat untuk bisa dipakai tanpa perlu modding Semua udah dikasih yang terbaik Gak perlu lagi keluar uang untuk beli switch pad lah Foam lah, stabilizer lah Bahkan switchnya nanti kita diberikan banyak pilihan Mulai dari Gateron, Juix, sampe kelas premium macem Avion Bener-bener gak ada lawan GT65 Socket hotswapnya pun sudah menggunakan kail Tentunya keyboard ini menggunakan soft facing hotswap universal 5 pin Soft facingnya pun full, gak ada yang not facing sama sekali Jadi kita gak perlu takut interference ketika menggunakan keycaps cari profile Sayang seribu sayang Keycaps bawaannya masih menggunakan CSA profile Bukan cherry Padahal sedikit lagi keyboard ini bisa perfect Bukannya CSA profile gak enak ya Tapi sayang aja gitu Fitur soft facingnya jadi nganggur kalau kita gak ganti keycaps Oh iya, dari tadi kita belum typing test ya Yaudah deh kita dengarkan dulu suaranya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati